Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perakitan buat sales studio foto Dimana pada video sebelumnya saya menjelaskan tentang peralatan apa saja yang digunakan untuk membuat sales studio foto Karena kita ketahui belakangan ini banyak sekali kita jumpai sales studio foto yang hampir di tiap kota, di tiap studio itu bisa kita jumpai Sepintas saya akan menjelaskan ulang tentang peralatannya ya Yaitu pertama, kamera Saya gunakan kamera 1200D Canon Ini beli second sekitar Rp 1.500.000 Yang selanjutnya yaitu lampu flash Saya menggunakan godok K150A Itu sekitar Rp 500.000 atau Rp 600.000 Alternatifnya bisa juga menggunakan flash eksternal bisa Peralatan yang dibutuhkan selanjutnya yaitu trigger dan receiver Berikut kabel sinkronnya ya Selanjutnya yaitu ini paling penting remote Dan kabel sinkronnya Untuk remote ini menyesuaikan dengan kamera kalian Jadi kalau saya memakai 1200D Tipe remote nya Sama kabel sinkronnya berbeda Ini remote sekitar Rp 400.000 sampai Rp 500.000 Ini udah agak lama Selanjutnya yaitu Saya mempunyai monitor putar Ini bisa diputar ya Karena sel studio foto itu potret Jadi cara pemakaiannya saya gunakan potret Simpel sekali Alternatifnya kalian juga bisa memakai TV LED bisa Yang penting ada colokan kabel HDMI Kenapa saya gunakan komputer ini Karena lebih simpel Bisa disimpan di meja Tidak perlu ada dudukan kayak buat TV LED Jadi itu harus tempel tembok atau light stand nya Harganya cukup lumayan Ini harganya sekitar Rp 1.500.000 Saya simpan dulu ya Apalagi Seperti biasa ini udah wajib Tripod buat kamera Ada juga light stand Ini buat nanti lagu flash Oh iya tidak lupa ini nih Ini kabel HDMI Ini sambungan mini HDMI Jadi ini kabel HDMI Yang satu dicolok ke komputer atau televisi Yang satu ke kamera Karena kamera itu colokannya kecil Mini HDMI Jadi kita butuhkan adaptor seperti ini Ini Nah disambung Peralatan yang digunakan untuk sosial Cukup ini aja Selebihnya mungkin lebih ke aksesoris-aksesoris Tapi alat utamanya Ini yang harus kalian punya Oke kita langsung saja Menyetting Buat studio foto ini Yang pertama remote Kita colok kabel singkronnya Yang satu ke remote Dan yang satu ke kamera Selanjutnya Trigger Kita pasang Jangan lupa Tombolnya Harus singkron Dan yang satu kita colokan ke Rampu flash Oke Boleh kita coba nyalain rampu flashnya ya Kita simpan Selanjutnya Monitor Kita punya monitor Sini Kita colokkan kontaknya Ini kabel HDMI Kita colok Di belakang monitor Yang mini HDMI Yang mini HDMI nya Kita colok di Atau kita pasang di Kamera Pastikan kita masangnya dengan benar ya Kita nyalakan dulu monitor Oke Selanjutnya Selanjutnya kita nyalakan kamera Jangan lupa tekan untuk live nya ya Oh iya ini udah mah Ini udah masuk Resinkron Kita tikan tombol ini ya Live nya Oke Nah itu Bisa dilihat di monitor Kita perjelas lagi Kita perjelas lagi Kembali Oke udah masuk Selanjutnya 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 Kita tinggal Nah seperti ini nih Gak kembali Coba kita lihat ya Nah itu Hasilnya Jadi sangat simple sekali pemasangannya Nanti tinggal kita set posisinya Sebagus mungkin Sepas mungkin Agar nanti hasil cahayanya juga Bisa maksimal Kalau sekarang Ini cahayanya juga Seperti ini Nanti kita coba pasang Di light stand dan kamera juga Kita pasang di tripod ya Ini sudah bisa digunakan Nanti hasilnya langsung muncul Nah Ini hasilnya mirror Di monitor ini Tetapi Ketika kita sudah dimasukkan Ke komputer Hasilnya itu Seperti biasa ya Gak mirror ya Mirror itu cuma Di tampilan monitor aja Oke Oke Kita coba pasang Relax Oke Kita coba pasang Relax Jangan lupa di nyalain Ini udah nyalain Ini udah nyalain Ini udah nyalain Ini udah nyalain Harusnya hasilnya muncul Harusnya hasilnya muncul Nah itu dia Muncul Kita coba pindah dulu ya Kabelnya kita sudah sembungkan ke kamera Kamera sudah kita hidupkan Dan remote Dan remote Kita sudah disinkronkan Berikutnya yaitu lampu flash Kita lihat Hasilnya seperti apa ya Ya untuk posisi kita harus menghadapi kamera Nah ini hasilnya Nah ini hasilnya Nah ini hasilnya Coba kita dari jauh atau duduk Jadi kalau remote ini kita tekan terus-menerus hasilnya tidak muncul ya Jadi ketika tetap potret Rana sedikit Udah fokus Tekan Lepas Nanti harusnya muncul Nah itu Jadi kalau remote nya terus-terus ditekan Hasilnya tidak muncul Meskipun data fotonya tetap tersimpan Ini dari hasil kamera Ini agak gelap Mungkin karena faktor speednya ya Ya teman-teman mungkin itu saja video dari saya Mohon maaf videonya Kata-katanya agak blepotan Silahkan teman-teman yang masih bingung boleh Beritanya di kolom komentar ya Terima kasih Assalamualaikum